Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di kelas tutorial online Matar Kuliah Bahasa Indonesia di KWU 4108. Kenalkan, nama saya Rahmat Uthihar, akan menjadi tutor Anda dalam Matar Kuliah ini selama 2 bulan berdepan. Senang rasanya saya dapat menyiapkan dan berkenalan dengan Anda semua. Saudara mahasiswa, selama kegiatan tutorial dari ini, saya berharap Anda semua dapat aktif pada forum diskusi dalam bentuk memberikan tanggapan, sanggahan, dan tambahan pendapat berdasarkan topik diskusi yang telah diberikan. Saya juga berharap Anda mengerjakan tugas dan keputusan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika Anda memiliki kendala, pertanyaan, serta masalah yang berhubungan dengan Matar Kuliah ini, Anda bisa bertanya melalui platform yang telah disediakan pada e-learning kutip, ataupun menghubungi saya via email yang tertera di bawah ini. Matar Kuliah Bahasa Indonesia mengkali mahasiswa dengan pengetahuan dan ketampilan menggunakan Bahasa Indonesia, baik secara alisan maupun tulisan. Secara garis besar, materi ajar yang akan dipelajari adalah Hakikat Bahasa, Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia, Membaca Intensif dan Ektensif, Rangka Berbicara, Berbicara Formal, Menyusun Karya Ilmiah, Menyusun Abstrak, Menyunting Karya Ilmiah, Dan Etika Dalam Menulis. Setelah mengikuti Matar Kuliah ini, mahasiswa diharapkan terampir menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu berbagai keperluan, khususnya untuk keperluan studi, baik lisan maupun tulisan. Pertanyaan hasil belajar saudara diambil melalui nilai diskusi, tugas, dan nilai ujian akhir semester. Setelah itu, sudah disediakan latihan sesi, tes promotif, dan latihan akhir untuk membantu mengukul pemahaman Anda mengenai matakuliah ini. Dalam tutorial ini, terdapat 8 sesi, yang di dalamnya terdapat kegiatan, diskusi, dan 3 tugas yang wajib Anda kerjakan. Materi akan diberikan pada setiap sesi, demikian pula dengan diskusi. Sedangkan tugas akan diberikan pada sesi ketiga, lima, dan tujuh. Masa aktif setiap sesi adalah satu pekan. Sedangkan masa aktif setiap tugas adalah dua pekan. Materi sesi dan tugas akan diaktifkan setelah masa aktifnya terakhir. Oleh sebab itu, Anda harus mengerjakan latihan aktif berdikusi dan mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang dihubungkan pada slot yang telah disediakan. Untuk menghindari kesalahan dalam mengerit tugas, sebelum diunggah, Anda diharapkan mengeriksa terlebih dahulu dan ditulis dalam format PDF. Perlu Anda ketahui, kegiatan tutorial ini berkontribusi 40% terhadap nilai ujar akhir semester. Bila Anda kedapatan melakukan plagiarisme atau penciplakan jawaban mahasiswa lain, jawaban Anda akan diberikan nilai 0. Oleh karena itu, kerjakan latihan dan tugas individu setelah mengirimkan jawaban Anda, segera semua orang lain menyalin jawaban Anda. Kami sangat berharap partisipasi aktif Anda pada tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.